Anda kembali di AINUS Malam Pemirsa, besok rencananya akan digelar Aksi 299, aksi menuntut penolakan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Isu Kebangkitan PKI. Aksi digelar di Gedung DPR-MPR. Kepolisian Resort Jakarta Timur hari ini mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat agama dan tokoh ormas terkait Aksi 299. Pertemuan ini diadakan untuk menepis isu-isu yang tidak benar yang berkembang di masyarakat sehingga para tokoh masyarakat atau ormas dapat menyaring isu-isu yang tidak benar. Kapolres Jakarta Timur Kombes Andri Wibowo mengharapkan ulama dan tokoh masyarakat mengajak berpikir bersih. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi menyiapkan belasan ribu aparat untuk menjamin masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa. Kapolres apa yang dipertahankan, apapun isu yang hari ini berkembang harus dicarnakan bagus-bagus. Tabayun dan sebagainya. Yang kedua, kita memilih demokrasi. Kalau ada pertentangan, persilisian dan sebagainya, kan ada sistem hukum. Saya sangat sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Jadi sanggupan saja, karena sistemnya ada. Masa yang ada, yang disampaikan itu sekitar 15.000 sampai 17.000 lagi yang disampaikan. Tentunya dengan adanya surat pemberitaan itu, kepolisian menganalisa surat itu dan memberikan suatu perencanaan pengamanan. Dari panitia ya, menyampaikan bahwa nanti pengunjur rasa itu tidak hanya di Jakarta, tapi di luar Jakarta juga akan masuk. Kepolisian mengerahkan 20.000 personil di Bantu Brimob Senusantara untuk mengawal jalannya aksi. Aksi 299 kabarnya akan diikuti oleh 50.000 orang. Dari Jakarta, Riomanik, MSC Media memberitakan.